1986 Seluruh jalanan di kota Manila banjir akan manusia. Di mana-mana, warna kuning keras berkibaran. Dan hampir tidak ada tempat di mana sorak-sorakan tidak terdengar. Tekerja, pendeta, mahasiswa, tua dan muda tengah merayakan peristiwa penting. Corazon Cori Aquino terpilih sebagai Presiden Filipina. Corazon Cori Aquino Corazon Cori Aquino to solemnly swear that I will faithful and conscientiously as President of the Philippines. Bagi jutaan warga Filipina, terpilihnya Cori sebagai Presiden adalah harapan akan Filipina yang baru, Filipina yang bebas dari korupsi. Namun, harapan serupa tapi tak sama juga dirasakan jutaan masyarakat Filipina Selatan yang mayoritasnya beragama Islam. Sejak sebelum Filipina belum ada, masyarakat Muslim di Filipina Selatan dan masyarakat Katolik di Filipina Utara terlibat dalam konflik yang mematikan. Siapakah mereka? Apakah yang mereka mau? Dan mengapa konflik ini terjadi? Video singkat ini akan berupaya membahas sejarah singkat dari Filipina Selatan dan perjuangan dari berbagai kelompok-kelompok Islam dari sana. Terima kasih telah menonton! Sejak dahulu kala, Filipina adalah tempat bermukimnya komunitas Islam yang signifikan, di Asia Tenggara. Mereka terkonsentrasi di bagian selatan. Di sini, perdagangan, perkawinan, dan pendidikan menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara damai. Perlahan-lahan penyebaran penyebaran Islam turut berpadu dengan kebudayaan lokal dan menyebar ke utara. Namun, di utara, mereka mendapat kompetisi yang alot. Spanyol Pada tahun 1565, Miguel Lopez de Legazpi sampai di Filipina. Dia mendeklarasikan bahwa Filipina adalah milik dari Spanyol dan Katolik Roma sebagai agamanya. Konflik pun tidak terelakkan. Meski sebagai pendatang, pasukan Spanyol berhasil memukul mundur Islam kembali ke selatan. Bagi mereka, peperangan ini bukan hanya sekedar penaklukan dan penjajahan, melainkan juga pembalasan untuk peristiwa masa lalu, kala Islam menaklukkan Spanyol. Hanya saja, mereka tidak bisa menaklukkan selatan. Pada akhirnya, Filipina terbagi menjadi dua. Orang Filipina Utara dengan mayoritas Katolik, yang dipanggil Indios. Dan orang Filipina Selatan dengan mayoritas Muslim, yang dipanggil Moro. Perseteruan latihan antara keduanya akan tetap melekat untuk waktu yang lama. Ketika Filipina ditaklukkan oleh Amerika Serikat, keadaan ini tidak berubah banyak. Perubahan paling drastis justru terjadi ketika Filipina merdeka. Untuk mengurangi overpopulasi di utara dan meningkatkan pembangunan, pemerintah Filipina mendorong migrasi rakyatnya ke selatan. Parahnya, pendatang yang berbondong-bondong ini beragama Katolik. Umat Islam pun semakin terkikis, bahkan di selatan. Bukan hanya itu, banyak tanah adat yang tidak diakui negara diserahkan bagi para pendatang ini. Ketimpangan ekonomi dan sosial pun semakin menanjam. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah Filipina memulai itikat baik mereka dalam membantu umat Muslim Selatan. Council on National Integration pun dibentuk untuk menyetarakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu programnya adalah beasiswa bagi mahasiswa Muslim. Salah satu di antara ribuan mahasiswa Muslim ini adalah Nur Miswari. Alih-alih semakin mencintai Filipina, pengalaman kuliahnya yang dipenuhi dengan diskriminasi, pengalaman sependeritaan dengan mahasiswa Islam lain, serta kegagalan demi kegagalan dari pejuang Moro sebelumnya, justru memotivasi Miswari untuk berjuang. Pada tahun 1972, Nur Miswari membentuk Moro National Liberation Front atau MNLF. Tujuannya membentuk negara bagi bangsa Moro. Tak perlu lama, perang terjadi. Di tahun yang sama, Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer. Dia memiliki alasan kuat untuk menghancurkan MNLF. Dan MNLF kini mempunyai motif kuat untuk memulai perlawanan. Filipina mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Namun ini bukan berarti MNLF dapat dikalahkan dengan mudah. Diam-diam, MNLF mendapatkan dukungan tetangganya, Malaysia, dan dari berbagai negara Islam di Timur Tengah. Hingga 1976, ratusan ribuan korban berjatuhan. Pengungsi pun mulai bertambah di Malaysia. Pembangunan Filipina bisa, dan biasanya menggunakan jet sabre terhadap posisi penyakit. Dan unit infanit yang menikmati perlawanan, kadang-kadang menyalahkan kota seluruh. Berhasilnya adalah 200.000 penyakit di Tengah, dan disrupsi untuk hidup 1.000 orang lain. Setelah konflik yang berkepanjangan dan ancaman embargo minyak dari Timur Tengah, Ferdinand Marcos terpaksa berunding dengan MNLF. Perundingan ini menghasilkan Tripoli Agreement. Salah satu di antaranya, 1. MNLF tidak akan membuat negaranya sendiri, namun memiliki otonomi yang lebih besar. 2. Umat Islam diperbolehkan melangsungkan hukum syariah. 3. Kembalinya para pengungsi yang semulanya melarikan diri. Tentunya, apa yang ada di atas kertas dan lapangan sangatlah berbeda. Marcos memang memberikan otonomi bagi Filipina Selatan. Namun, otonomi versi Marcos ini adalah pemerintahan yang diisi dengan orang-orang loyalis, serta kaum elit yang tidak terlalu memperdulikan nasib dari masyarakatnya. MNLF pun kembali memberontak melawan pemerintah. Perpecahan dalam MNLF pun mulai terjadi. Beberapa petingginya, seperti Hashim Selamat, mulai membentuk organisasinya sendiri yang bernama Moro Islamic Liberation Front, atau MILF, yang giat melawan pemerintahan. Kini, tumbangnya Ferdinand Marcos memberikan secerca harapan. Presiden yang menggantikannya segera bertemu dengan Miss Wari, dan mulai mempersiapkan untuk membentuk daerah otonomi khusus di Filipina Selatan. Hanya saja, solusi ini masih ditolak oleh MNLF. Pasalnya, wilayah yang akan masuk ke daerah otonomi khusus ini ditentukan oleh pemungutan suara terbanyak. Hal ini sangatlah merugikan MNLF, karena selama bertahun-tahun, imigrasi non-muslim ke Selatan telah mengganggu jumlah penduduk yang beragama Muslim. MNLF kembali menolak persetujuan itu, dan melawan pemerintahan, meski tidak sesengit dulu. Di kedepannya, Presiden datang silih berganti. Proposal dan ide ditawarkan, diimplementasikan, dan dibatalkan. Memang, perdamaian memiliki harga yang mahal. Terima kasih telah menonton!